Bapak Lutfi 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 Ini adalah salah satu buku beliau, dan kemudian yang kedua adalah Omo Uma Ume Oma, jelajah arsitektur Nusantara yang belum selesai. Jadi sangat banyak sekali beliau menyumbangkan pikiran-pikiran berkaitan dengan arsitektur Nusantara. Saya itu hanya mengenal dua tokoh di Indonesia ini yang selalu biat untuk menghadirkan arsitektur jati diri kita. Yaitu yang pertama Prof Yosef, tentu saja yang kedua Prof, yang dari undi Prof... Prof Bukan, yang satu yang meninggal Pak Almarhum. Oh Eko Budi Arco. Eko Budi Arco, jadi saya mengenal dua itu yang selalu biat untuk menulis keberadaan arsitektur kita, lokal. Jadi lokalitas kita itu diangkat sejajat dengan arsitektur barat, yang selama ini selalu menjadi orientasi mahasiswa itu arsitektur barat. Sementara arsitektur kita, lokalitas itu menjadi terpinggirkan. Ya saya kira itu pengenalan dari beliau tentang arsitektur Indonesia, apa namanya, pengikut dan pemengaruh. Pengikut dan pemengaruh ini istilah yang agak membingungkan, nanti mungkin bisa dijelaskan. Silakan Prof Jofri, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Azadi. Selamat siang para sahabat, baik sahabat dosen maupun sahabat mahasiswa. Dan maaf, saya buka kamera. Dan siang ini saya mendapat kepercayaan dari Universitas Semua Media Jakarta untuk menjadi pembicara. Judulnya memang saya sengaja bikin agak bingung gitu, supaya pesertanya itu enggak pasang layar terus langsung tinggal pergi gitu loh Pak. Oke, saya mohon izin untuk berbagi layar, saya enggak mau pakai bahasa Inggris kalau bisa pakai bahasa Indonesia, maka berbagi layar. Demikian juga tadi itu judul, itu kalau di bahasa Inggris kan semua orang tahu, tapi begitu saya Indonesia kan banyak yang tolak-tolek gitu. Oke, bentar. Jadi, demam panggung saya ini. Kok Arab dalam aja pakai demam panggung? Lulah ya itu, karena-kara buah Ari itu loh, enggak mau jadi pus. Oh, betul. Mudah-mudahan sudah keluar ya. Sudah, sudah. Sampun, sampun. Nah, sekarang berubah enggak layarnya? Sudah, sudah berubah. Baik, kalau sudah berubah. Nah, ini. Topik saya adalah Arsitektur Indonesia, pengikut dan pemengaruh. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Indonesian Architecture atau Architecture of Indonesia, mpuh, enggak tahu lah. Tapi pengikut dan pemengaruh itu menjadi gampang sekali dipengerti. Pengikut itu follower, pemengaruh itu influencer. Kan bahasa gaul yang paling muta akhir hari ini di medsos kan begitu semua. Ada yang jadi influencer, ada yang jadi follower. Nah, itu judul topik saya. Jadi, saya juga tidak akan mempersoalkan Arsitektur Indonesia itu yang benar. Itu Arsitektur di Indonesia, atau Arsitektur Indonesia, atau Arsitektur Indonesia. Tadi Pak Azhadi sudah mengatakan, ternyata itu debat debatable, dan memang iya. Nanti akan kita coba tengok sedikit kenapa udah jadi berdebat-debat beriak. Baik, saya langsung saja mulai supaya kesempatan tanya-jawabnya bisa cukup banyak. 0101-1800, kalau zaman saya mahasiswa dulu, ini adalah nomor togel yang mendapat rezeki. Tapi, tidak banyak orang Indonesia yang tahu mengenai angka ini. Ini bukan angka semata-mata angka, tetapi tanggalan ini. Ini adalah 1 Januari 1800. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang lahir di tahun ini, sehingga saya tidak perlu menyampaikan selamat ulang tahun ya. Tapi, tidak ada satupun nampaknya yang percaya. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1800, bumi pertiwi kita yang hari ini bernama Indonesia, itu mendapatkan nama baru, mendapat status baru, dan mempunyai pemilik yang baru. Ini pada tanggal 1 Januari 1800, Perniadeus Indiesel Company, VOC itu dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda, dan semuanya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda, sehingga per 1 Januari 1800, VOC itu hilang. Habis, dibandingkan oleh pemerintah kerajaan Belanda, sebagai perintah di bumi pertiwi kita ini. semenjak 1800 inilah, bumi pertiwi kita ini punya nama. Sebelum 1800, tidak ada namanya. Karena apa? Karena sebelum 1800, bermacam-macam kerajaan yang ada di bumi pertiwi kita. tapi per 1800 ini, semuanya berada di bawah satu nama, Netherlands Oost India. Indonesia kan menjadi India Belanda. Nah, semenjak inilah, bumi pertiwi mempunyai nama India Belanda. orang banyak yang memprotes, tidak mau pakai Wikipedia, besok pinter saja orang-orang itu. Ini saya pakai saja Wikipedia, karena juga ternyata benar kok. apa artinya kita menjadi India Belanda dan bukan bumi pertiwi atau nusantara atau yang lain. Sebelum menjawab itu, kita lihat terlebih dahulu perjalanan India Belanda itu. Pertama kali, bangsa Eropa masuk Indonesia itu, 1600-an itu hanya titik-titik kecil, yang merah-merah ini saja. Yang menjadi tempat berkiprahnya Eropa. di 1700-an, masih di Jawa, Sumatera Barat, dan kecil, hujung bawah Sulawesi Selatan. Itu 1700-an. Yang rame, rumah yang rame, 1800-an. Saat bumi pertiwi ini diberi nama India Belanda. Pada waktu itu, India Belanda itu masih Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dan Sulawesi, Maluku, serta Papua. Kembali sampai dengan timur-timur belum. Dari India Belanda. setelah 1900, mereka bisa menjadi Provinsi India Belanda. Provinsinya Kerajaan Belanda. Sehingga kalau saya berbicara sebagai orang Belanda, tempat ini bukan tanah jajahan. Bukan. India Belanda itu Provinsinya Kerajaan Belanda. Jadi Kerajaan Belanda yang dulu, yang aslinya itu hanya sebesar, katanya sebesar BK. Sangat kecil pokoknya. Mungkin malah enggak. Lebih besar lah. Tapi enggak sampai sepertiganya Pulau Jawa, negeri Belanda itu, bisa memiliki Provinsi yang luasnya seluas Eropa ini. Ini hal penting yang benar-benar kita ketahui, yakni Hindia Belanda itu Provinsinya Kerajaan Belanda. dan karena menjadi Provinsinya India Belanda, maka hukum, perundangan, perkembangan, dan pembangunan semua berbasis pada konsep bahwa tempat ini adalah Kerajaan Belanda yang ada di Asia Tenggara. Buat orang Indonesia ini sudah zaman pokok real. Tapi dari kacamatanya orang Belanda, bukan. Itu bukan kolonialisme. Kita bukan melakukan kolonialisme. Juga tidak mau mengatakannya sebagai koloni, walaupun banyak yang menyebutnya sebagai koloni. Ini adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Letaknya saja ada di Asia Tenggara. Di Amerika juga ada Provinsi Belanda yang namanya Suriname. Itu loh. Baik. Tapi yang paling penting kita garis bawahi di sini adalah hukum perundangan perkembangan dan pembangunan yang ada di India Belanda menjadi berlaku untuk India Belanda. Sehingga semua yang ada di India Belanda diberlakukan dan disamakan dengan yang ada di Kerajaan Belanda. Pada dasarnya seperti itu. karena itulah yang benar sebutan bagi kondisi kearsitekturan di masa India Belanda itu namanya adalah arsitektur India Belanda di Asia Tenggara atau namanya adalah arsitektur India Belanda tropik. Tapi itu tidak tepat. karena Suriname juga tropik. Makanya saya lebih tepat untuk menyebutnya arsitektur Hindia Belanda di Asia Tenggara. bukan pula arsitektur polonial. Hukum peraturan pengetahuan dan ilmu bangunan maupun ilmu lingkungan disamakan dengan Kerajaan Belanda artinya apa? satu kota-kota yang dihadirkan di masa India Belanda itu adalah kota-kota yang tata kota maupun keaturan kota itu mengikuti yang ada di Belanda karena itu kebanyakan kota-kotanya adalah kota-kota sungai Indonesia di India Belanda itu kota-kota sungai pencermasin salah satunya misalnya. Lah kok sungai kenapa? Karena di Belanda sendiri sungai itu menjadi jalur transportasi utama. Kota-kota di India Belanda di tahun 1800-an khususnya dan 1900-an awal itu berbasis sungai. Kalau enggak ada sungainya dibuat sungai buatan seperti Surabaya itu punya sama Jakarta juga punya banyak sungai buatan. Sehingga begitulah yang kita punyai dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai arsitektur kolonial sebutan yang menunjuk kepada sistem politik saya ganti sebetulnya menjadi arsitektur Hindia Belanda yakni arsitektur berdasarkan bukan politik tapi geografi dari arsitektur yang bersangkutan ini adalah arsitektur yang berada di lokasi geografik India Belanda yakni di Asia Tenggara sehingga kalau berdasarkan geografi dari 1800 sampai dengan 1945 saya anggap zaman Jepang itu masuk bagian dari zaman Belanda masa Belanda 1800 sampai 1945 16 Agustus itu adalah arsitektur India Belanda ada arsitektur India Belanda pramoderen misalnya sebelum 1900 ada arsitektur India Belanda modern semenjak 1900 arsitektur Indonesia berbasis geografi nama geografi baru ada pada 17 Agustus 1945 sehingga terjawab salah satu pertanyaan salah satu materi salah satu kemelut judul arsitektur Indonesia di awal tulisan sajian saya arsitektur India Indonesia arti pertama itu adalah secara geografi sebagai basisnya arsitektur yang dasarnya geografinya ada di mana per 17 Agustus 1945 nama geografiknya itu Indonesia maka dinamakan arsitektur Indonesia baik saya kembali lagi memang di dalam buku-buku sejarah kita ada yang memberi sebutan arsitektur Indis kondisi arkitektur arsitektur kolonial dan semua nama-nama yang aslinya berbahasa Belanda yang di Indonesia siakan pertanyaan yang penting disini sebetulnya lantas bangunan-bangunan juglo di Jawa tongkonan di Toraja maupun rumah gardang di Minangkabo itu apakah ikut sebagai arsitektur Indis dan arsitektur kolonial pasti spontan betul Anda menjawab tidak bukan karena arsitektur Indis atau arsitektur kolonial atau saya sebut tadi arsitektur India Belanda tidak mencakup arsitektur rumah gardang tongkonan maupun juglo sehingga sekali lagi semenjak 1800 pengetahuan dan ilmu arsitektur kita itu adalah yang Belanda atau Eropa itu ini arsitektur dan bangunan yang bukan Eropa atau yang bukan Belanda dianggap tidak ada yang ada itu arsitektur India Belanda titik yang tongkonan juglo dan macam itu gimana tidak tahu itulah orang Belanda akan menjawab itu tidak ada oke mengapa tidak tahu karena yang bukan arsitekturnya Belanda Eropa itu memang menurut ilmu arsitekturnya Eropa bukan arsitektur lihat saja Nicholas Pesner dengan bukunya yang berjudul An Outline of European History Pesner mengatakan Gudang sepeda adalah bangunan dan katedral Lincoln adalah arsitektur jangan melihat fungsinya yang satu gudang yang satu katedral katedral itu tempat ibadah katedral di dalam isan setara dengan Masjid Jami itu arsitektur gudang sepeda itu bangunan yang katedral itu bangunan batu yang gudang sepeda bangunan kayu yang katedral itu arsitektur yang gudang itu bangunan building sehingga tidak ada di dalam arsitektur artinya apa nanti sekolah arsitektur nanti juga tidak mengajarkan Duglu Tongkonan maupun Rumah Gadang kurikulumnya tidak memuat arsitektur yang ada di Bumi Pertiwi atau di Nusantara ini berlaku selama masa India Belanda jadi sebelum 17 Agustus 1945 yang ada di Indonesia geografik yang sekarang bernama Indonesia itu ada satu arsitektur saja ini arsitektur India Belanda rumah Gadang Tongkonan cuma Joglo atau bukan arsitektur tetapi bangun tradisional tradisional Boko arsitektur dan arsitektur pengetahuannya itu adalah pengetahuan arsitektur maka yang bangunan tradisional ya perhatikan baik-baik bangunan tradisional itu induk ilmunya induk pengetahuannya bukan arsitektur tetapi kebudayaan karena itu candi-candi dan bangunan-bangunan tradisional itu berada di bawah dinas kebudayaan menurut dinas kebur bakalahan itu yang terjadi selama masa Hindia Belanda masuklah kita dengan merah kemerdekaan dan ini tidak perlu dihitung-hitung lagi angkanya karena kita semua sudah tahu apa yang kita bisa cadat ini bahwa arsitektur itu adalah katedral bangunan batu itu tetap diberlakukan sebagai itulah yang disebut ilmu dan pengetahuan arsitektur gudang sepeda bangunan bangunan juglo tongkonan kumagadang cineng dan macam-macam lah yang selama ini kita sebut sebagai tradisional itu berada di dalam posisinya sebagai pengetahuan kebudayaan berarti berarti ada perbedaan keilmuan dan perbedaan pengetahuan nah setelah merdeka apa yang terjadi kelihatannya yang arsitektur versi India Belanda dilanjutkan sehingga setelah kemerdekaan khususnya di sekolah-sekolah arsitektur yang diajarkan itu adalah arsitektur yang Eropa baru di akhir lima puluhan masuk di enam puluhan dimunculkan mata pelajar mata kuliah bangunan tradisional yang diganti namanya ya pengetahuan kebudayaan yang disebut bangunan tradisional masuk ke dalam kurikulum arsitektur dan dicantumkan di dalam pengetahuan ilmu kurikulum arsitektur bukan dengan sebutan bangunan tradisional tapi dengan sebutan arsitektur tradisional sebutan arsitektur tradisional tidak menempatkan tonggonan dan cuklu dan rumah gadang itu ke dalam arsitektur tapi tetap ke dalam bangunan karena berada di bawah kebudayaan yang saya sebutkan tadi pembuktian lebih mantap untuk posisi kebudayaan dari arsitektur tradisional itu saya alami sendiri di permulaan 1980-an bersamaan dengan munculnya Taman Mini Indonesia Indah ada sebuah proyek nasional yang disebut Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah proyek IDKD proyek ini apanya ya template-nya maupun alam berpikirnya sepenuhnya antropologi tidak dan bukan arsitektur hasil proyek ini berupa satu buku sekurang-kurangnya untuk satu provinsi bukan satu etnis bukan tapi provinsi sehingga satu buku arsitektur Aceh satu buku arsitektur Sumatera Utara di dalamnya ada nias batak karu batak toba bermacam-macam bangunan tradisional ada di sekitar berada di dalam kurikulum pokok kurikulum keilmuan pokoknya adalah ilmu dan pengetahuan arsitektur yang sekarang saya harus berani menyebut ilmu dan pengetahuan Eropa Amerika saya ringkas menjadi Erorika itu tulang punggung kurikulum arsitektur kita melengkapi atau menunjang kearsitekturan itu adalah arsitektur tradisional jadi mata kuliah arsitektur tradisional hanya menunjang bukan inti padahal dia itu adalah asal-usul arsitektur yang ada di Indonesia saya saya bisa memalumi demikian banyak penyusun kurikulum tidak mengenali hal ini oke saya lanjutkan saja daripada nanti bertelit-telit kebablasan apa yang terjadi di sisi lain dari 1945 yang enggak lagi ada slokan yang mengejar ketertinggalan maka muncul yang serba Erorika yang serba Eropa yang serba Amerika yang dibalut di bawah label modern berlabel global berlabel internasional saya menyebutnya serba Erorika tetapi masyarakat termasuk institusi sekolah-sekolah menyebutnya modern atau global nah dengan kondisi yang tadi yang baru saja saya sampaikan yang ini dengan dipacu untuk mengejar ketertinggalan itulah kemudian sebutan arsitekturnya itu berubah menjadi penyebutan arsitektur artinya adalah arsitektur di Indonesia kalau pertama tadi arsitektur Indonesia itu arsitektur India Belanda yang sekarang arsitektur Indonesia itu adalah arsitektur di Indonesia Anda tentu bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun yang tidak disebut Indonesia selama arsitekturnya itu ada di Indonesia Paul Rudolf Bismar Darmala tidak peduli apakah itu adalah rancangannya Ibu Aripuru WP tidak peduli apakah itu rancangannya mahasiswa kita tidak peduli apakah itu rancangannya para mandor dan kontraktor pokoknya semua yang hadir di Indonesia itulah arsitektur Indonesia ini pengertian arsitektur Indonesia di dalam era mengejar ketertinggalan jangan tanya identitas loh ya enggak ini bukan identitas Indonesia tapi arsitektur di Indonesia itu loh pertanyaannya kenapa kalau tidak ada yang punya keberanian ya jadi semenjak 1945 sampai hari ini itu cukup kuat keengganan untuk merumuskan arsitektur Indonesia itu apa akhir-akhir ini saya baru menyadari bener ternyata ada biangkeroknya biangkerok untuk meragukan adanya yang disebut arsitektur Indonesia itu yakni arsitektur yang beride adalah dari tulisan yang dibuat oleh almarhum benedik anderson ini ini buku ajaib yang mampu membuat tidak sedikit pengajar peneliti sejarawan dan orang-orang yang serius dengan Indonesia membangun keraguan Indonesia itu ada atau tidak sekali lagi pertanyaan mereka itu Indonesia itu ada apa enggak ya yang mana Indonesia itu kalau dicetar sampai titik terakhirnya titik ujung tangga ujungnya maka inilah yang menjadi malapet sumber malapet agar the nation apa itu apa itu sebuah bangsa sebuah bangsa itu adalah unimagined impersonal community itu komunitas impersonal tidak personal yang terbayangkan jadi bangsa itu hanya konsep tidak ada nyatanya gitu loh Asadi Indonesia Riotomo Indonesia lho buktinya apa KTP nah itu kan orusan politik kan politik membuat KTP menemulis Indonesia katanya begitu tuh saya berbahasa Indonesia loh ya politik kan mengatakan satu USA satu bangsa dan politik itu kan imagination yang di wah itu alam pikirnya begitu pada intinya arsitektur arsitektur adalah arsitektur di Indonesia bukan arsitektur bangsa Indonesia sehingga sampai dengan hari ini ada kesan kuat dalam pengamatan saya bahwa sekolah-sekolah atau pemikir-pemikir tidak sedikit yang menangkap mengikuti mempelajari pandangan-pandangan pendapat-pendapat dan rumus-rumus yang dan rumusan-rumusan yang modern atau global atau erotika itu ya baik filsafat maupun teori maupun proses maupun metode semua dikunyah-lunyah untuk dipelajari oleh para pemelajar yang terhormat begitu kemudian diajarkan dan dipraktekan di sekolah-sekolah di Indonesia untuk kemudian diterima oleh para mahasiswanya dan akhirnya digunakan untuk merancang perhatikan di sebelah kanan ini pandangan yang bukan Indonesia pelajari ajarkan dan praktekan juga bukan Indonesia dan karena itu rancangannya juga enggak Indonesia Anda mau ber-Indonesia maka akan mendapat label Anda itu ketinggalan kereta ya kemudian dengan iming-iming kurikulum yang mendunia yang mengejar ketertinggalan wah udah banyak ikuti saja ini lho tidak sedikit sekolah asitektur yang menjadi pengikut menjadi follower mereka berpikir serius tentang yang mereka pelajari tapi mereka tidak berpikir dan menggali apa yang ada mereka cukup oh sana sedang parametrik wih larilah kita ayo kita kejar parametrik yang sana sustainable yang sana greenship ya kita greenship yang apa lagi resilient kita apa yang diomongkan oleh sana dipraktekkan di sini ini loh yang saya katakan kita ini lebih banyak menjadi follower sehingga cerita panjang kali lebar saya tadi berinti kepada semenjak 1 Januari 1800 kita menjadi follower itu itu arsitektur Indonesia dari jurusan pengikut-pengikut arsitektur Indonesia yang adalah arsitektur di Indonesia itu para follower yang takut ketinggalan zaman sekarang saya mau ngomong tentang yang influencer yang pemengaruh poster bukan posternya berita yang bisa tayangkan di WA tadi kemarin pagi atau tadi pagi itu sekeliru arsitektur Indonesia pengikut dan pengaruh keliru bedanya besar pengikut pengaruh dan pemengaruh pengaruh itu influence pemengaruh itu influencer nah mari kita coba tengok gimana urusannya dengan influencer balik kita ngomong ke Indonesia kalau tadi kita mulai dengan 1 Januari 1800 izinkan saya untuk mengangkat abad keempat ini bagai titik berangkatnya ya kita belum tahu pasti vitruvius kita jelas ya abad ke-1 sebelum masehi tahu asetur rumawi tahu jelas hafal asetur kerajaan kute aduh ngapain ngurus di kerajaan kita ini sekolah asetur di bumi pertiwi kita memang belum ketemu titik nolnya titik berangkatnya asetur kita tapi tidak berarti kita tidak punya asetur di abad ke-4 di abad ke-4 itu sudah ada dua kerajaan yang dikenal oleh sejarah yaitu Kutei Kartanegara dan Tarumah Nagara kalau ada kerajaan mesti ada keratonnya ya kalau ada keratonnya ya meski saja ada arsitektur keratonnya buktinya apa logika goblok kita itu loh kalau ada orang punya rumah ya apa perlu ada seperti kita ini sudah menjadi yang teritorinya adalah teritori di Kutei Kartanegara di Kalimantan Timur dan di Jawa Barat ujungnya Jakarta Raya DKI Jaya yang namanya Tarumankar ini katanya di Bekasi atau di Jakarta saya enggak tahu lah pokoknya daerah situ makanya saya berani mengatakan bohong besar bila di Indonesia sejarahnya itu secara arsitekturnya itu bermula dalam masa prakemerdekaan tapi yang dimaksud dengan masa prakemerdekaan itu adalah masa India Belanda itu yang menjadi penerusnya Benedikt Andersson itu membuat periodisasi arsitektur di Indonesia pakai arsitektur kemerdekaan dan arsitektur prakemerdekaan masa prakemerdekaan itu masa India Belanda itu titik nolnya 1.800 adalah titik nol arsitektur Indonesia sebelumnya enggak ada para follower menunjuk masa India Belanda sebagai titik nol titik berangkat keberadaan arsitektur di Indonesia Nah nanti yang menjadi influencer mungkin ya para pemengaruh mungkin saya bukan menjadi menang ajak menjadi pemengaruh Kutai Kata Negara menjadi bukti bahwa arsitektur di Indonesia bermula sudah ada di zaman Kutai Kata Negara dan zaman Tarumah Negara Nah antara arsitektur bumi pertiwi kita dari zamannya Kutai Kata Negara sampai hari ini arsitektur bumi pertiwi kita ini adalah arsitektur batu dan arsitektur kayu bumi pertiwi saya saya masih bertahan dengan nama arsitektur nusantara lo lah arsitekturnya ibu kota Nekara makanya makanya untuk ini sementara ini saya mengganti nusantara itu dengan bumi pertiwi kalau ada nama yang lebih cantik lagi saya bersedia untuk menerimanya nah oke arsitektur kita ini sebelum 1800 itu sudah ada dan sudah jelas punya arsitektur batu ditandai oleh candi-candi dan arsitektur kayu ditandai oleh bangunan-bangunan adat saya pinjam jadi kebudayaan istilahnya bangunan adat bedakan dari Eropa yang hanya mengakui artefak batu sebagai arsitektur bangunan kayu bukan arsitektur itu Eropa saya ulangi lagi disini bukan arsitektur tapi bangunan tradisional kebudayaan dan geografi itu menjadi induk pengetahuan tulisan di bawah yang artefak kayu ini adalah yang tidak diberlakukan oleh arsitektur bumi pertiwi apa artinya dari abad keempat sampai dengan abad kelima belas kita menumbuh kembangkan arsitektur kita tetapi satu hal penting kita ketahui selama masa itu kita secara arsitektural belum berkomunikasi dengan Eropa arsitektur arsitekturnya belum dan karena itu sampai dengan abad kelima belas arsitektur kita tidak mendapat pengaruh apapun dan persinggungan apapun dengan arsitektur Eropa kita punya arsitektur sendiri pertanyaan pentingnya kok bisa sekolah-sekolah arsitektur sekarang ini di semester satu mengajarkan vitruvius sebagai indo arsitektur rumus dasar arsitekturnya firmitas fenustas utilitas itu dasar-dasar arsitektur yang sangat mendasar barang antara arsitektur semua diisi dengan firmitas fenustas utilitas yang vitruvian yang sangat benar untuk Eropa yang belum ada ujian resmi berlakunya vitruvius untuk arsitektur di bumi pertiwi ini sehingga saya punya keberanian belum vitruvian kalau memang demikian maka sebelum 1800 arsitektur kita memang tidak bercorak Eropa khususnya sampai dengan 1500an kita juga berani untuk berkata arsitektur yang ada di tempat kita walaupun dikatakan ada pengaruh dari barat katanya di barat yang Arab tidak masuk Islam yang masuk ke Indonesia tidak mengubah barat kita kita secara fisik tetapi secara pola secara konsep ada perubahan makanya masjid-masjidnya semua masih seperti ini oke saya tidak masuk ke sana tapi khususnya yang saya maksud Eropa itu adalah Evi maksud dengan barat itu adalah Eropa yang vitruvian kita sampai dengan abad Majapahit berakhir belum vitruvian perlu pembuktian kita untuk menunjukkan hal itu oke untuk membuat pembuktian itu memang beratnya bukan main karena salah satu alat pembuktian yang kuat yang kita punya itu tidak kita pilih lagi ya orang-orang Eropa yang ke Indonesia itu berbondrong-bondrong memborong saya sebut dengan kata kasar merampok puluh ratusan kapal dokumen-dokumen tulis yang disisakan oleh orang-orang Eropa itu hanya dokumen tulisan karena dokumen tulisan tidak bisa diekspor tidak bisa dibawa ke Eropa yang bisa dibawakan dokumen tulis kalau dokumen tulisan yang dibawa berarti orangnya yang dibawa tidak kita kita tidak punya bukti-bukti tulis katanya begitu padahal enggak kita punya bukti-bukti tulis tetapi tidak berada di Indonesia bukti-bukti tulis itu ada di luar Indonesia mulai dari di Rusia sampai di Bosington DC akibat karena kita tidak punya dokumen tulis maka dokumen-dokumen lisan kita tidak dianggap ilmiah itu dan karena tidak dianggap ilmiah dianggaplah menggunakan era sampai dengan Mojopait itu tidak ada arsitekturnya itu nah oke jadi ketidakilmiahan itulah kemudian yang membuat para pengajar dan penyusun kurikulum di tahun 1950-an berpikir keras untuk menghadirkan arsitektur yang Tongkonan dan Joglu tadi maka mereka karena tidak punya bahan meminjam dari kebudayaan antropologi etnografi geografi dan macam-macam masuk sebagai bagian dari kurikulum arsitektur dengan label bukan bangunan tradisional tapi dengan label arsitektur tradisional saya meloncat sedikit sekarang mengapa ini saya munculkan karena ini semua orang Indonesia yang saya pertama kedua tidak satu nama pun yang disinggung-singgung oleh dunia arsitektur di Indonesia kecuali satu mungkin Soekarno itu saja lainnya enggak pertanyaan penting kenapa nama-nama ini tidak muncul saya punya jawaban konyol sekali satu karena tulisan mereka itu bahasa Indonesia itu kalau mau pakai bahasa Indonesia ditaruh di daftar pustaka nama Juwanda aduh enggak keren enggak sekopus kalau di jurnal itu pustakanya akan nama londol-londol semua carilah yang nama Indonesia landa keluar bagian dari india belanda menghadirkan alam pikir india belanda alam pikir eropa kalau enggak enggak ini kan orasi siapa bilang coba kamu cari dari buku di bawah bendera revolusi bahwa buku Sarina dan ada sedumlah buku-buku lain yang menunggu mengcantum mengisi yang berisi pidato-pidato Soekarno sudah sebuah dokumen tuh sumber penelitian Soekarno Soekarno jelas semua orang tahu Sultan Tadir Alishabana mudah-mudahan masih banyak yang kenal filsuf Indonesia loh ya ahli filsafat loh ini yang juga sastrawan Juhanda itu siapa Juhanda itu nama bandara di Surabaya ini orang yang bersama Mokhtar Kusuma Kusuma Atmaja menggulkan yang namanya negara itu tidak hanya daratan saja sebuah negara itu bisa terbentuk sebagai daratan dan pulau-pulau dan laut-laut itu deklarasi Juanda itu di sana dengan ini maka yang namanya Indonesia itu merupakan satu-satunya negara di dunia dengan rentang pulau dan laut yang terhebat terluas di dunia Anda pasti tidak pernah mencoba untuk melakukan impus ditumpang tindih kan peta Indonesia kamu tumpangkan ke dalam peta Eropa dalam skala yang sama maka sebuah negara bernama Indonesia itu bertumpuk dengan puluhan negara yang ada di satu benua bernama Eropa benua Eropa itu sama luasnya dengan Indonesia Eropa adalah banyak negara Indonesia cukup satu negara nah baik Juanda maupun kemokhtar kusuma ajma inilah yang menjadi tokohnya pendidikan dan filsafat juga Tiajar Dewantoro Triarkoro Abdul Rahman ke dunia sekali lagi dari Indonesia ke dunia atau dari Indonesia mendunia karena berbahasa Indonesia dan karena orang nama Indonesia tidak muncul di dalam banyak penelitian maupun pelaporan bahkan dalam pengajaran-pengajaran baik ini ya ada yang lebih tanda petik lebih keras omongannya Soekarno dalam hal berbangsa bernekara itu yang keras inilah yang ikut mendorong munculnya arsitektur jengki kalau di Indonesia kamu pasti enggak banyak yang tahu arsitektur jengki itu yang mana yang pasti arsitektur jengki itu ada dua macam yang satu saya sebut sebagai arsitektur jengki Sukada dirumuskan oleh Budi Sukada arsitektur jengkinya mana itu loh yang kebayoran itu loh komplek kebayoran rumah-rumah jengki di kebayoran itu jengki saya menyebutnya jengki akademik karena digarap oleh para mahasiswa arsitektur dan sarjana arsitektur saya ingat salah seorang gen saya sempat ngomong waktu dia masih mahasiswa dia banyak proyek menggambarkan kedraf zaman sekarang jadi tukang gambarnya arsitek-arsitek yang membuat model jengki kebayoran baru jengki yang berikutnya adalah jengki yang saya sebut jengki priotopo karena bukan jengki yang akademik tetapi jengki yang kampungan bukan rancangannya para arsitek yang sangat akademik tetapi oleh para anemer dan kontraktor serta para pensiunan pegawai PU bentuknya kacau dan balok begitu ya kenapa kok begitu loh iya dong kita gak boleh niru Belanda pokoknya ini kan semua gak Belanda gak ada konstruksi Belanda yang boleh kayak begini tapi secara ilmu konstruksi betul dan seterusnya dan banyak argumen mereka mencoba untuk nasionalisme diungkapkan di dalam arsitektur pokoknya jangan lontok jadi dinding yang bertemu siku-siku gak boleh dindingnya kan gak bertemu siku-siku bidang dinding yang empat persegi panjang minimal seminimal mungkin lah kalau terpaksa saja kalau bisa jangan makanya berbentuk bukan persegi tapi segi empat dan seterusnya dan lontok nah alam berpikir ini pula yang melatar belakang munculnya pembunuhan atas gengki seiring seiring dengan selesainya era Soekarno dengan orde lama muncul orde baru ini kemudian di anggap karya nekulim neokulunialismo dan imperialismo menjadi target juga ini buatan PKI dan seterusnya nah sampai disitu saya akan mencoba menyampaikan memang arsitektur itu tidak bisa bebas dari politik baik politiknya nekara maupun politik di dunia arsitektur itu sendiri contohnya disini mengapa orang-orang itu mengambil Benedict Anderson dan bukan mengambil Soekarno kalau berurusan dengan politik yang disebut bangsa itu siapa kalau yang diambil Benedict Anderson maka arsitekturnya menjadi arsitektur yang mengejar ketertinggalan nah kalau yang diambil Soekarno rakyat menanggapinya bukan akademisi rakyat menanggapinya dengan arsitektur Jenggi arsitekturnya berbeda mengapa begitu karena Indonesia itu dari luar Indonesia orang Eropa melihat ada sebuah geografi Indonesia itu tidak ada tapi Soekarno itu melihat Indonesia dari dalam aku orang Indonesia yang mesti mengglobal aku menempatkan bukan vitrofius sebagai patoh arsitekturnya adakah orang Indonesia yang menggunakan alam berpikir melihat Indonesia dari dalam dan kemudian Indonesia dibuat mengglobal nanti dulu yang sangat penting adalah bagi yang melihat Indonesia dari dalam dunia saya itu belum lupa nanti di mengglobal bagi di bagi 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 Ini berpikir yang sebelah kiri, yang biru, ini mikir semua. Barangnya apa? Grafik, sketch-up. Sehingga yang menempatkan posisinya sebagai arsitektur dari dalam untuk kemudian mengglobal, menempatkan patoknya itu arsitektur itu ruang dan, bukan hanya satu saja, tapi kedua-duanya. Akhir tahun delapanpuluhan, 1988, itu malah 1998, saya lupa, orang pertama yang berani terang-terangan mengatakan, aku ammoh dengan sebutan arsitektur. Karena arsitektur di bumi pertiwiku, tidak mencakup pemahaman yang ada di pengertian arsitektur. Saya menggunakan sebutan wastu untuk arsitektur. Menolak arsitektur, mengangkat wastu. Dan Vitruvius ditolak juga, tidak. Tidak, tidak pakai firmitas-firmitas utilitas. Ngapain tiga? Dua saja cukup. Guna dan Citra. Ini pemikiran dan pandangan yang sangat revolusioner dan menjungkir balik habis keirupahan. Ingat, menjungkir balik keirupahan. Bacalah bukunya, Pastu Citra. Kamu akan tahu betapa Mangun Wijaya menjungkir balik berpikir itu. Sayang bukunya berbahasa Indonesia. Sayang penulisnya Mangun Wijaya. Bukan Yusuf Biljarto M. Kalau masih Yusuf itu kan berdekat dengan Yosef. Yosef Priyoto Maha. Londo-londonya itu masih ada sedikit. Nah, mungkin masih bisa ditolak. Tapi karena namanya itu sangat Indonesia. Bukunya sangat bahasa Indonesia. Tidak terpakai. Saya curiga Aftari juga tidak menempatkan buku ini sebagai buku wajib. Sekurang-kurangnya tahun 1990-an. Ada gerakan ini. Kemudian di tahun 2010 awal ada Priyotomo dan Pangarso almarhumnya. Yang Galih Wijil Pangarso ini sudah almarhum. Yang Priyotomo belum. Ini membuat pernyataan. Masih saya tulis Nusantara. Karena memang ini adalah selama masih bersama dengan Pangarso. Kesepakatan kami berdua menggunakan sebutan Nusantara. Arsitektur Nusantara itu setara, equal. Dengan arsitektur Eropa. Sehingga. 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 Keraton Jogja, keraton Surakarta. Itu bukan arsitektur tradisional. Tapi arsitektur. Setara dengan Baking Gempelis. Keraton Inggris. Setara dengan Versailles. Keraton Perancis. Nah. Yang berikutnya. Arsitektur itu majemuk. Tidak tunggal. Eropa itu hanya ada satu arsitektur saja. Negeri-negeri yang ada tidak mengembangkan arsitektur. Beda dari Indonesia. Kita berangkat dengan Umoh Haceh. Ayo, Batak itu apa? Nias itu apa namanya? Ada Batak. Batak pun. Batak Karu, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing. Nias Utara, Nias Selatan. Minang Kabupu Utara. Minang Kabupu Utara. Minang Kabupu, Bodhichaniago, Potopiliang. Jawa. Tajuk, Joglu, Kerimasan, Kampung. Kita ini Bineka. Loh, arsitektur dasar kita itu Bineka bukan satu Firmitas, Penutas, Utilitas. Sehingga kurikulum arsitektur kita punya kewajiban untuk kalau berpegang kepada Induk Arsitektur kita berpegang pada Arsitektur Bumi Pertiwi kalau Arsitektur Sekolah Arsitektur di Sumatera yang menomersatukan Sumateranya Buna Citra misalnya begitu yang pasti kalau ditanya arsitektur Indonesia itu yang mana ya itu Indonesia saat itu banyaknya ya itu Indonesia loh kok banyak loh kapan gak boleh banyak loh orang kaya kok malah dimarahi sorry ya Eropa itu miskin cuma punya satu arsitektur gitu loh kita gak punya keberanian untuk mengatakan seperti gitu dan kemudian arsitektur Indonesia masa kini itu adalah arsitektur Nusantara yang mengkini maksud saya di pernyataan terakhir ini arsitektur Indonesia yang adalah arsitektur Nusantara arsitektur Nusantara itu mengalami perubahan dan pengubahan diri melakukan transformasi dari waktu ke waktu semenjak zaman Kutai Kertanegara kemudian masuk Hindu masuk Buddha masuk Islam masuk Kristen itu mentransformasi diri jadi beda dari kebudayaan kalau kebudayaan hanya satu arsitektur kalau di arsitektur Nusantara enggak jadi ada yang bertekad menempatkan arsitektur berangkat dari Indonesia bukan berangkat dari Eropa salah satu persoalan pokok yang sulit diterima mengenai keindonesiaan itu adalah di arsitektur keindonesiaan itu apa harus terlihat jawaban untuk itu adalah ini mohon maaf saya boleh minta izin Pak Doktor Azhadi untuk menjadi lawan bicara saya sebentar Pak jadi Pak iya iya Pak bagus kalau Bapak Indonesia buktinya kalau Indonesia itu apa ini persoalannya karena berbahasa Indonesia oh itu kedengaran yang terlihat sebagai Indonesia itu apa ini loh identitas itu terlihat makanya apa ya Indonesia Pak Azhadi saya pinjam kemudian saya pinjam kemudian oh Pak Azhadi itu pasti Indonesia karena cepu itu tidak ada tempat lain kecuali di Indonesia saya melihat cepunya arsitektur itu terlihat sebagai cepu dan karena itu pasti Indonesia coba itu diganti New York wah Pak Azhadi ke New York sekarang padahal belakangnya itu ya panjang pasar ini loh keterlihatan dan kaitannya dengan identitas kita terlalu terbohongi oh terima kasih Pak Azhadi kita terbohongi oleh aliran Benedek Anderson identitas itu enggak perlu identitas itu perlu karena kalau tidak ada identitas tidak ada yang namanya Indonesia nah pertanyaan pentingnya di arsitektur identitas itu bagaimana lu kan ada nilai lu ada konsep pertanyaannya yaitu tadi kalau berbicara berbahasa Indonesia itu kan enggak terlihat hanya terdengar arsitektur itu terdengar atau terlihat itu loh arsitektur itu nomor satu itu benda yang terlihat keindonesiaan itu karena terlihat keirupaan itu karena terlihat kecinaan karena terlihat sehingga identitas tidak bisa dilepaskan dari keterlihatan enggak bisa kalau hanya ngomong konsep dan safa hatinya nah kalau kemudian kita menggunakan keterlihatan itu lantas ini gambar yang bundar-bundar ini sebelah kiri ini ada di Afrika sementara yang di sebelah kanan ini ada di Amerika betul di Indonesia selama kita tidak tahu dia di mana kita tidak bisa menjawab tetapi kalau kita sudah tahu kita akan berkata dan kita tahu setelah melihat oh yang kanan atas itu daya baru kita mengatakan itu rumah daya itu rumah identitas daya bangunan berbentuk melingkar di sini ini terserak dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur ini semua Indonesia ini semua tidak tidak seragam makanya ciri dasar Nusantara sektur bumi bumi pertiri kita adalah bhinneka rupa ini semua Indonesia karena kita kenal ini atas Indonesia itu Jawa Pak ya betul Jawa yang India Belanda atau Jawa yang Jawa ini Jawa yang India Belanda di bawah ini juga Jawa Jawa Barat yang India Belanda kenapa saya berani begitu karena saya tahu karena saya tahu karena saya sudah melihat ya sekali lagi karena saya melihat saya bisa berkata bahwa yang atas itu adalah Jawa Limasan yang bawah ini jembatan yang ada di Jawa Barat ini yang sebelah kiri itu adalah tetangganya kampus UMJ yang berwarna kuning itu apartemennya Ibu Ari WP ada kepastian ini pasti bukan Indonesia kalau kalau ada di Indonesia seperti yang ada di referensinya tidak mungkin ke arah Indonesia identitasnya tidak ada Indonesia ada yang kemudian mengatakan siapa bilang Indonesia yang kiri itu yang paling kiri itu Indonesia kok bisa bukan bineka kan macemuk kan macam-macem kan apanya yang macam-macem ujur sangkarnya bermacam-macam ukurannya betul warnanya biru merah kuning putih betul nah kan bineka kan bineka ayo Indonesia atau bukan boleh disebut Indonesia kalau kita menyebabkati kebinekaannya tapi dalam rupa dan bentuk yang di Indonesia belum ada yang bisa dirujuk menjadi bentukan yang seperti begini oke yang pasti kalau yang di depan ini kita sulit mengatakan sebagai Eropa yang ini sulit untuk disebut Indonesia yang kita lihat membuat kita mengenali identitasnya yang di depan tadi identitasnya bukan Eropa yang ini identitasnya bukan Indonesia ini bagaimana kalau lihat Indonesia banget tapi di arsitektur di bangunan Ibu Pertiwi arsitektur tradisional nggak ada yang begini ini arsitektur yang beridentitas ini bukan aliran Benedict Anderson tapi ini aliran Mangun Wijaya nah tidak banyak sekolah arsitektur yang melatih mahasiswanya dengan model-model seperti begini di dalam berasitektur kenapa karena sekolah-sekolah arsitektur itu sendiri tidak cukup kenal dengan kebinekaan arsitektur bumi Pertiwi kita ya di tahun 2020 saya beserta beberapa teman dari Universitas Lalu Oleo Kendari menyelenggarakan webinar selama satu tahun totalnya menghasilkan 35 webinar dari 35 webinar setiap kali webinar menyuguhkan dua arsitektur berarti selama satu tahun tersuguhkan 70 arsitektur tetapi di bulan Desember menjelang penutupan acara kami menyadari ternyata jumlah sebanyak 70 itu belum mencakup arsitektur Bangka Belitung itu bagaimana arsitektur Bengkulu itu bagaimana Lampung itu yang bagaimana apa masih banyak bolong-bolong yang belum kebenekaan kita itu lebih dari 70 arsitektur lu saking kayanya itu kita sampai enggak sempat menghafalkan lebih mudah menghafalkan yang satu dari yang bermacam-macam ini masih sangat gampang dikenal Bali ini mesti coba cari di Bali asli enggak ada yang kayak begini yang di sebelah kanan enggak mungkin kayak begini proporsinya sudah kacau komposisi bahannya sudah berbeda dan seterusnya ini produk masa sekarang menunjukkan ke Indonesia hanya melalui keterlihatan ini dilihat dalam konsepsi dan nilai-nilainya ini lebih ekstrim lagi dan tetap Nusantara tetap Indonesia mengkini hampir habis waktunya ini loh presiden yang dipunyai salah satu latar belakang saya khususnya di dalam menyuguhkan yang materi itu Indonesia Indonesia yang mengkini itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa itu sendiri jadi setelah tahun 1960-an di tahun 1970-an itu arsitektur modern itu pecah jadi dua yang satu arsitektur neo-modern namanya yang satu arsitektur sempurna modern namanya yang asli neo-modern itu Frank Ceri Saadid Rem Kulhas dan semua nama-nama terkenal ya Aisherman dan macam-macam itu yang neo-modern yang banyak diikuti oleh orang Indonesia tetapi yang ini Robert Venturi Michael Griff Charles Moore Lewis kan terus yang Jepang itu Soko lupa ada Jepangnya ini yang seperti Indonesia di Eropa slogannya adalah arsitektur itu hadir sebagai perkawinan antara yang kuno dengan yang ini kenapa begitu karena arsitektur itu mengakui punya Hindu dia memberikan hebat hargaan dan penghormatan kepada Indunya dengan jalan mempertahankan keberadaannya di dalam mempertahankan keberadaan dari sang Hindu arsitektur klasiknya mengkidikannya dengan melakukan transformasi ini jadi secara langsung identitas arsitektur dapat diketahui dari keterlihatannya sehingga studio merancang tidak cukup berhenti sampai di pola space studio merancang yang harus dilengkapi dengan olah wujud olah bentuk olah rupa atrok waktunya kayaknya ini juga sudah habis terus terakhir sebelum terakhir semua yang cara saya ceritakan semenjak putih karta negara sampai identitas itu tidak ada artinya karena ini ya mereka itu menyangkal adanya identitas aliran Ben Anderson itu menyangkal adanya identitas ini Indonesia mana bisa kita tahu pokoknya dia di Indonesia saya ambil majalah yang bertuliskan ini Indonesia Indonesia terakhir ini banyak yang rame tapi tidak ada orang yang mau tidak ada arsitek yang membuat ulasan mengenai ini kenapa kok Garuda gak ada yang berani ngomong bayangkan kalau ini dibuat joglu orang Kalimantan protes kalau dibuat seperti Lamin orang Jawa protes kalau dibuat seperti Gadang orang Madura protes kalau dibuat seperti tongkonan orang badui protes kalau diambil arsitektur daerah perdaerah akan ada protes tapi kalau diambil Garuda kita sepakat Garuda Pancasila tidak menjadikan arsitektur saya menuntut benar adanya Garuda Pancasila itulah tadi yang saya pakai jadi untuk menjadikan mengkini tidak harus diambil dari arsitektur itu loh ini loh yang pertama ini yang diambil dari arsitektur jelas berikutnya itu mengambil dari benda-benda kerajiran dan kesenian itu boleh dan bisa kap lampu dari kurungan ayam misalnya begitu tempat duduk bergaya amben yang ketiga itu bisa dari fauna dan flora tadi ada Garuda yang ternyata punya Indonesia yang berikutnya Mastra dan masih ada yang lain banyak sumber-sumber di luar arsitektur tapi ini salahnya supaya menjadi mengkini harus ditransformasi tidak boleh di jiflat oke nah mohon izin satu menit yang mengkini itu ada resepnya loh ya sudah ini loh buku pakemnya pengganti vitruviusnya di sebelah kiri kalau mau melakukan kombin pengkinian mengidentitaskan ada dua sumber yang satu berjudul buku regionalisme dalam arsitektur Indonesia ini tahun 1990-an yang kedua eksplorasi desain arsitektur nusantara ini tahun 2014 jadi Mangunwijaya dengan guna citra menjadi dasar Nwondo Amiseno dengan regionalisme serta Priotomo dengan nusantara mengkini dua ini menjadi tips dan urean panjang kali lebarnya bisa dari buku ini kalau mau Anda bisa ambil ada satu posting dari DWA yang menarik buat saya bukan wanitanya yang menarik tapi identitas Indonesia nya itu Indonesia itu darurat jati diri lebih bangga budaya bangsa lain daripada budaya bangsa sendiri Benedek Andis Anderson lebih mulia daripada Soekarno mohon maaf Pak Asadi Sampun Pak Terima kasih Matunuh Terima kasih Terima kasih Prof Jaspri sudah sangat panjang dan sangat mendetail sekali tentang arsitektur Indonesia yang tadi sudah dijelaskan apakah kita itu sebenarnya sebagai follower atau influencer dan memang sudah bisa diduka kita kebanyakan memang follower bukan influencer dan itu membutuhkan usaha-usaha kita untuk bisa apa namanya tidak hanya menjadi follower saja banyak dari sejarah timbulnya arsitektur Indonesia yang menurut Prof Jaspri adalah merupakan jikal bakalnya adalah karena adanya penilaian yang sangat salah dari apa namanya pihak Belanda bahwa kita tidak punya arsitektur yang dikatakan sebagai arsitektur tradisional itu bukan arsitektur tetapi arsitektur adalah arsitektur yang dari Belanda Eropa jadi dari sana asal mula kesalahan-kesalahan yang terus menerus sehingga kita sampai sekarang merasa tertinggal dan untuk mengejarnya butuh usaha yang sangat sangat keras sekali karena memang literatur-literatur yang ada itu yang itu kebanyakan memang dari sono dari barat celakanya kan gini literatur diberuntung banyak dari barat tapi kita di Indonesia sama sekali enggak produksi ya itu betul betul sekali jadi sangat tidak sebanding dengan apa namanya peredaran buku-buku yang dari barat oke ya saya kita lanjutkan untuk sesi tanya-jawab mungkin saya kasih kesempatan tiga orang ya mungkin bisa angkat tangan boleh silahkan dari mahasiswa dari dosen juga boleh saya kira sih karena sangat menarik ini apa namanya Bu Hanjani Asrineng Puri silahkan Bu Hanjani Handayani Handayani Bu Handayani silahkan baik terima kasih Pak tadi di bagian terakhir yang Pak Joseph sampaikan bahwa ada bentar bentar dapatanku arsitektur nusantara mengkini kemudian arsitektur itu sangat lekat dengan keadaan ekon politik pertanyaannya tadi dijelaskan mengkini yang maksudnya adalah transportasi transformasi gak boleh diplak tapi ambil sebagian sebagian atau bukan sebagian elemen elemennya nah merujuk pada slide Bapak yang ketiga tadi sepertinya kalau itu dibilang yang tadi ada gambar warna kuning warna terakota itu tadi sepertinya itu tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah arsitektur bumi pertiwi pertama karena kalau menurut saya arsitektur bumi pertiwi itu sangat terkait dengan lokalitas dengan geografi dengan ideologi dengan manusianya dengan adat sehingga pertanyaan saya kapan berhentinya transformasi ini pasti gak berhenti berhenti dong karena sangat dipengaruhi oleh keadaan politik apalagi dipengaruhi oleh keadaan politik contohnya yang bagian terakhir tadi tentang ibu kota negara kita yang akan datang itu yang ada di yang jadi unek-unek saya tentang arsitektur mengkini ada dua pak yang kedua ibu mohon maaf satu-satu aja oke 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 yang pertama saya jadi ingat yang berwarna-warni itu arsiteknya adalah Arata Isosaki itu salah seorang arsitek purna modern yang dari Jepang ya jelas ini memang bukan dari Indonesia tapi saya mencoba untuk sekadar memberikan ilustrasi bahwa salah satu cirinya itu adalah binekanya tadi nah karena ini sudah bermacam-macam apa gak bisa Indonesia loh bisa tapi tapi kok gak ada identitas kebangunan keindonesiaannya nah disini kemudian muncul pertanyaan apakah arsitektur harus tetap seperti yang dulu yang rumah kadang itu harus selalu begitu dan ukurannya tidak lebih dari dua lantai jawabnya enggak ternyata bisa menghasilkan masjid padang yang luar biasa transformasinya dari arsitektur rumah konjung rumah kadang jadi kita dihadapkan kepada kekayaan bentuk nusantara yang memang harus ditransformasi karena apa kalau tidak ditransformasi kita itu melakukan copying menjiplak menyalin padahal di arsitektur kan haram hukumnya menjiplak itu maka wajib dirubah ditransformasi nah mentransformasinya itu bisa macam-macam caranya bisa mengubah warna bisa mengubah ukuran bisa mengubah bahan bisa mengubah kedalaman dan kedangkalan mendekati Toraja tidak apa-apa karena dengan itu maka saya bisa mengkombinasikan bentuk lengkungnya Bengkulu dengan bentuk lengkungnya Toraja menjadi bentuk lengkung Torpulu Toraja Bengkulu bisa begitu Toraja akan mendapatkan kebahagiaan karena memperoleh pengalaman wujud yang baru Bengkulu juga memperoleh pengalaman yang baru nah itulah yang saya sebut sebagai olah transformasi nah celakanya itu satu olah transformasi itu minim diajarkan di sekolah-sekolah aslek studio merancang kita miskin dengan transformasi itu memang banyak yang menggunakan dekacing tapi hanya berhenti sebagai dekacing gitu loh tidak memendayakunakan dengan lebih lanjut lagi demikian Bu terima kasih terima kasih yang awam tentang bedanya arsitektur Indonesia garis miring luar negeri dan ada yang memilih model bangunan seperti di luar Indonesia pertanyaannya bagaimana kita menanggapi itu Pak baik pertama untuk menghadapi orang yang masih awam pertama-tama ya tentu saja kita tanya dulu kamu tahu gak tentang Indonesia enggak ya jangan paksakan untuk harus menjadi ber Indonesia nomor satu beritahu dulu Indonesia itu ini loh diklekleklekleklekleklekleklekle Masjid Istiqlal itu bukan Indonesia. Itu internasional kok. Kalau gitu Masjid Jogja itu Indonesia? Iya. Misalnya begitu. Kebanyakan orang awam juga tidak kenal dengan yang Indonesia. Jadi sudah orang-orang di arsitektur nggak banyak yang kenal, di masyarakat juga banyak yang nggak kenal. Karena itu para arsitek dalam berhadapan dengan Indonesia dituntut untuk kemudian bisa mengetahui Indonesianya itu. Sehingga kalau mau memilih sebaik-baiknya arsitek ini memberi tahu kepada orang awam itu yang Indonesia itu kayak gini dan gitu kayak gini kan. Kalau si awam itu ngengkel, aduh apa ya orang? Ngeyel. Mungkin Anda bisa menggunakan taktik yang saya pakai. Saya pernah mendapat tugas untuk membuatkan sebuah rumah dan untuk membuat sebuah rumah itu, dia sudah menyiapkan sebuah buku arsitektur barok. Mudah-mudahan kamu tahu arsitektur barok yang sangat-sangat-sangat-sangat Eropa. dia tunjukkan itu kepada saya belakang-belakang kepingin gini-gini Enggak aku enggak mau ngomong Indonesia-Indonesian pokoknya gini-gini mau enggak kamu jadi arsitek ya sanggup dada buatkan gambar black-black-black begitu gambar kerja selesai nasib sial saya harus tugas belajar ke Amerika selama dua tahun sehingga pekerjaan itu aku kembalikan untuk kemudian mengatakan berkata kepada si pemilik kalau anda mau kerjakan laksanakan enggak masalah kok tanpa aku ini sudah lengkap gambar-gambarnya oke dia menjawab itu udah tak tinggal ke Amerika dan dua tahun dia menggarap juga akhirnya waktu saya pulang dari Amerika saya balik Indonesia aku tanya sama dia gimana rumahmu udah udah setahun jelesai Wah hebat gimana kerasan nggak tahu dulu loh 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 kok enggak tahu gimana sayangnya mau tak tempati ciamik sorohnya enggak karu-karuan ya sudah hilang ingatannya dengan arsitektur baroknya itu ya terpersona oleh kecantikan dan kemolekan dari bangunan yang ada baru saya kemudian ngomong loh gimana sih sama buku yang dulu tuh gimana rasanya kok ciamian yang ini ya saya lebih sebetulnya lebih kerasan tapi emang-emang takku sayang kalau aku tempati nah disitu baru saya ngomong Papa tak kasih tahu ya itu semua kamu barang-barang yang menjadi hiasan dan yang mencantikan bangunan kamu itu aku ambil dari menadu ya orang menadu soalnya kaget menadu punya kayak gitu lo punya kamsia kamsia orang keluar cinanya nah tidak tahu bahwa itu adalah nusantara yang dikinikan sehingga dia melihatnya sebagai yang barok tadi tapi lebih dari jadi maksud saya Anda bisa tanda petik ya mengibuli asisten eh asisten maaf kalau mahasiswa kan gitu ya asistennya ditipu ya aku juga punya pengalaman menipu asisten biasa nggak apa-apa bisa begitu diikuti aja katanya disuruh harus harus gini ya harus dibuat ukiran yang melengkung-melengkung ya diambilkan yang melengkung tapi melengkungnya Bali sama melengkung yang Cirebon udah beda nah asisten dia oke sama dia wah bagus ini barang baru bagi Bali ya buat dia gitu aku ya ketawa aja sehingga itu yang jawaban saya untuk pertanyaan Anda dan yang berikutnya model bangunan seperti ini mereka selalu menunjuk ya model-model bangunan dari luar Indonesia kenapa tadi saya sudah jawab-jawab melalui komentar dari Pak Asadi kenapa kok ambil model-model dari Amerika dari luar karena yang dari Indonesia nggak ada modelnya ayo cari oboku gambar Indonesia arsitektur Indonesia ayo nggak ada karena nggak ada mereka ngambil yang dari luar nggak karena nggak ada nggak salah mereka kalau ngambil dari luar yang salah kita Kenapa kita tahu bahwa ini Indonesia kita nggak punya dokumen yang Indonesia di titik sinilah saya mengatakan kamu sekarang berada di titik persilangan antara menjadi pengikut ataukah menjadi pemengaruh kalau kamu nggak peduli dengan yang ke Indonesia ya sudah ya ikut aja ngikutin model aja yang luar Indonesia tapi kalau kamu punya kepedulian dengan Indonesia menjadi pengaruh oke yang model apa Oh kayak kayak sahadit ya Oke kita bikinkan kayak sahadit tapi sahadit yang minang bisa coba bilang nggak bisa sahadit yang balik bisa selama kita ngerti ilmu transformasi nggak ada masalah masalahnya hanya disitu kita nggak punya keberanian dan kita nggak punya banyak pengetahuan tetapi sok tahu gitu begitu mahasiswaku semoga Anda cukup terpacu untuk menjadi pemengaruh dan tidak menjadi pengikut oke ambil itu sebagai strategi berstrategi merancang kamu nah ya terima kasih terima kasih banyak Prof Jeffrey ini sebagai penutup jadi kita harus via the influencer ya semua dosen dan mahasiswa saya kira tidak hanya tidak menjadi follower tapi jadi influencer saya kira jadi tapi tapi yang jelas bahwa kata kuncinya identitas Prof jadi identitasnya terlihat tadi bisa dilihat dari arsitekturnya dari bentuk budaya dari apa-apa seninya dari barang-barang tradisional tapi intinya adalah identitas dan terlihat tidak seperti yang disampaikan oleh Anderson ya bahwa itu hanya sebuah konsep yang diceritakan sudah cukup tapi tidak perlu diperlihatkan nah ini kita sebagai arsitektur harus memperlihatkan desain kita dan identitas kita itu perlu kita perlihatkan tidak hanya konsep saja saya kira itu dari kesimpulan saya dari pertemuan ini sekali lagi saya coba terima kasih pada Prof Jeffrey yang sudah memberikan bahan materi kuliah umum pada sore hari ini dan saya ingatkan kepada mahasiswa ya untuk mengisi link itu apa namanya tadi yang dibagi oleh pepintah ya di cat itu diisi untuk kehadiran sebagai tanda keharian saya kira itu saja sebelum ini saya kembalikan ke pembawa acara sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sambil menunggu mohon izin kepada UMJ kalau diizinkan slide powerpoint ini boleh dikopi oleh seluruh mahasiswa yang menjadi peserta itu ya amin 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 terima kasih Prof ya bisa untuk pegangan dosen juga oke ya silahkan jundi sebagai pembawa acara menutup ya baik terima kasih kepada Pak Asadi selaku moderator sepanjang acara ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jocely Rusep Rijotomo yang sudah mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa terima kasih kepada Pemata hari ini terasa sudah di penghujung acara diharapan kepada seluruh peserta untuk mengisi form evaluasi ya dan juga presensi nanti kita nanti kalian akan mendapatkan sertifikat seperti itu terus selanjutnya untuk penanya terpilih tadi sudah ada beberapa penanya dan kita ambil dua ya dua penanya yaitu yang pertama ada Bu Han Dayani dan satu lagi Mbak Selfie ya dari UMJ nanti akan dihubungi oleh Bu Cinta Lisinia dari UMJ terima kasih senang bawa logi saya ini ternyata baik sebelum kami tutup mohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi saya akan memandu ya jalanin dokumentasi silahkan bagi peserta untuk mengaktifkan kameranya di saya agak gelap ya karena daerah Jakarta Jakarta Utara mendung seperti ini lebih baik mendung daripada hujan kalau hujan banjir kalau mendung gak serang baik disini ada ada banyak ya ada tujuh slide ya ada tujuh slide luar biasa ini cukup-cukup oke baik saya akan mulai dari slide pertama satu dua tiga oke bentar saya copy dulu kita masuk ke slide kedua silahkan satu dua tiga slide ketiga eh 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 slide keempat sepertinya pada malu-malu ini tapi tidak apa-apa slide kelima dan slide terakhir Ya, kepada Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta Mohon dimaafkan Kalau ada kekurangan, kesalahan Dan kekeliruan yang telah saya lakukan Dalam presentasi saya Terima kasih kepada Bu Ari khususnya Maturnuan Prof Terima kasih kepada Pak Asadi Terima kasih Terima kasih Tidak boleh bosen ya Prof Tidak boleh bosen karena Makaraan itu memang mengenai Eh Prof, sudah pernah keparahan belum? Belum Belum Belum, tapi saya bisa ngerti yang mengenai Saya beri tunggu untuk Anda Kayak inggris-inggrisan Saya tidak bisa berbicara di Jawa Bisa Oke, matur luang sangat dulu Prof Oke, baik Suara saya masih terdengar ya Oke, baik Saya mewakili Arsitektur UMJ Menyucaptakan banyak terima kasih kepada Narasumber Prof Joseph Frijo Tomo Dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini Di antaranya ada dari UP, Pancasila, UI, USU, UNIKA Uwin Malang, Undip, Mercebuana, UMY, Atma Jaya, Jayabaya, UNRI Universitas Matamah Ada juga dari ITS Ada juga yang dari Universitas Katolik Dharma Sendika Universitas Katolik Santo Thomas Medan Dari Maaf Pak Yundi Ada satu lagi Dari Universitas Musamus Merauke Oh iya Ini Sabang Merauke Nah itu Sabang Merauke Mungkin sudah jam 6 ya disana Jam jam 5 Iya jam 5 Dari Sabang sampai Merauke Ada yang mewakili-mewakili Untuk pertemuan sore hari ini Baik, terima kasih Sampai jumpa kembali di kuliah umum-kuliah umum lainnya Saya selaku moderator Jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.